Selamat datang teman-teman di live podcast Psikolog ID yang hari ini kita akan mengulas atau membahas tentang trauma bonding. Nah buat kamu yang mungkin baru dengar kata ini, secara sederhana trauma bonding adalah kondisi di mana kamu atau orang terdekat kamu atau bahkan orang yang gak kamu kenal sekalipun itu terikat dalam satu hubungan yang padahal menyakitkan, padahal meracuni, toksik dalam hal ini tapi entah kenapa dia tuh sulit untuk keluar. Karena seringkali mengulang kebiasaan yang sama, balik lagi ke orang yang sama dan kemudian udah dibilangin berulang kali, tapi malah membela seorang pelaku atau bahkan pasangannya yang suka menyakitinya. Nah kenapa seseorang bisa punya trauma bonding? Sebenernya alasannya banyak dan kompleks, tapi yang paling sering saya temui adalah perasaan simpati, empati dan koneksi emosi yang terjalin antara pelaku dan korban. Jadi dia seperti ada rasa kasihan, seperti pemikiran bahwa dia kan begini karena saya. Rasa bersalah juga gitu loh, jebakan rasa bersalah. Atau dia kan begini karena masa lalunya yang gak baik dan segala macam. Dan akhirnya membenarkan, merasionalkan perilaku dari hubungan yang sebenarnya gak baik. Karena di trauma bonding pun bisa ada seperti pelecehan, secara verbal dan secara fisik, ada kekerasan bisa jadi dan itu banyak kasusnya. Dan juga perlakuan yang tidak sehat. Seperti misalnya menghina, mengejek, perendahkan waktu banyak banget. Dan sangat disayangkan kalau misalnya teman-teman, ya saya bilang tadi ya, mungkin kamu, mungkin orang terdekat kamu, mungkin siapapun ya, yang menghadapi hal ini dan dia tuh seperti ada dalam jebakan yang sulit akhirnya. Merasa bahwa saya gak bisa keluar dari hubungan ini. Kalau saya lepas dari dia, saya gak bisa. Saya gak bisa hidup, saya gak bisa jalanin hidup, saya gak bisa bahagia. Oh, banyak pemikiran. Nah, alasan lainnya kenapa seorang itu pada akhirnya punya trauma bonding, sebenarnya yang juga ditelusuri adalah, salah satunya adalah gaya kelekatan atau attachment style, bagaimana kita bisa melekat kepada orang lain. Dan yang berikutnya adalah juga pengalaman traumatik. Jadi pengalaman mungkin pernah tersakiti, pengalaman merasa dirinya gak berharga lagi, ada seperti self-image yang rusak. Merasa bahwa, ya tadi yang saya bilang ya, ada seperti pemikiran yang terlintas dalam pemikiran bahwa, kalau saya gak sama dia, siapa lagi yang mau nerima saya? Atau kalau saya putus dari dia, kalau saya bercerai dari pasangan saya yang sekarang, saya dapat yang lebih baik gak ya? Atau saya bisa menjalani hidup gak ya? Banyak banget ya pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi yang sayangnya adalah ketika kita stay, tetap dalam trauma bonding, atau tetap dalam hubungan yang toxic tadi, kita menyakiti diri sendiri dan juga menyakiti orang sekitar kita. Karena perilaku kita kan jadi gak sehat. Produktivitas menurun, seperti ada lebih sensitif, lebih emosional tentunya, gampang kena trigger tertentu, bisa jadi gampang cemas, gampang panik. Oh banyak banget sih problem setelahnya. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah ketika seorang sudah ada dalam hubungan seperti itu, atau terjebak tadi ya, dalam ikatan traumatik bonding, atau yang bisa dibilang ya, dia balik lagi ke hubungan tersebut, mengulang kejadian yang sama, walaupun nanti sudah bisa malah menemukan pasangan yang serupa, yang menyakiti dengan cara yang sama, apakah itu memang benar-benar yang dia cari? Jawabannya enggak. Seorang dengan trauma bonding bisa melepaskan diri, asalkan dia punya kesadaran dulu. Jadi poinnya yang pertama adalah self-awareness. Jadi kita gak akan bisa maksa orang untuk berubah. Ya, maksa diri sendiri susah, paling maksa orang lain gitu ya. Tapi lebih kepada dari dalam diri sendiri, evaluasi bahwa ada yang salah gak sih dari cara saya menjalani hubungan. Pertanyakan tujuan kamu, menjalani hubungan dengan orang lain. Setiap dari kita kan maunya yang baik ya, tapi dalam perjalanannya memang gak sepenuhnya baik, asalkan bisa teratasi dan diatasi dengan sehat sebenarnya gak masalah. Tapi ketika itu jadi gak sehat, itu jadi semakin parah, nah itu perlu dievaluasi. Jadi yang pertama adalah self-awareness, atau kesadaran diri yang tinggi melihat apakah hubungan saya ini malahan membuat saya semakin turun, membuat saya gak bahagia, bahkan mencuri kebahagiaan dari saya, dan itu yang perlu dipertanyakan. Dan kemudian yang kedua adalah lakukan evaluasi. Jadi setelah self-awareness, lakukan evaluasi berkala, tuliskan, perkatakan, ucapkan, bahkan mungkin bisa dibuat jurnal gitu ya. Apa yang kamu inginkan dari pasangan, apa yang kamu harapkan dari hubungan, gak apa-apa, tulisin aja gitu. Dan kan ada istilah bahwa kalau kita punya pasangan itu harus terima apa adanya. Itu gak sepenuhnya benar, karena pasangan, dalam hal ini mungkin pacaran, suami istri, seharusnya dengan kesadaran mau mengubah diri, jadi bukan terima apa adanya gitu ya, untuk jadi yang lebih baik tentunya, ya untuk hubungannya yang lebih oke. Saya pun, ini pengalaman pribadi ketika saya menikah, saya kebetulan sudah menikah dan sudah punya anak, banyak yang berubah, dan saya berubahnya dengan tujuan menyamakan, bisa dengan tujuan membuat hubungan lebih baik. Intinya sih, ketika perubahan itu ada dari diri kita sendiri, perubahannya kok nyaman-nyaman aja untuk dilakukan. Jadi yang tadi ya, untuk keluar dari trauma bonding, yang pertama adalah self-awareness atau sadar diri, yang kedua adalah evaluasi, dan yang ketiga adalah cari support. Dalam hal ini supportnya bisa dua, support dari teman terdekat, social support, itu penting ya, jadi ada beberapa case dimana kita tuh gak bisa ngelihat bahwa hubungan kita tuh berantakan, hubungan kita beracun tadi, karena kita di dalam. Tapi orang yang lebih rasional adalah orang yang di luar hubungan kita. Bukan berarti maksudnya kita berhubungan dengan pasangan terus kemudian didikte sama orang lain atau diarahkan, enggak, tapi kita mau dapat masukan yang lebih masuk akal, lebih rasional gitu kan. Ketika kita hanya di dalam emosi kan, kadang-kadang kita gak logis lagi. Iya gak sih teman-teman? Dan butuhnya support system adalah orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang baik, pasti ada. Orang-orang yang mau kita tuh tidak tersakiti dan dengarkan mereka. Mereka kan gak punya tujuan jahat yang gak punya maksud tertentu. Jadi bisa dibilang bahwa ciptakan hubungan yang sehat juga dengan mungkin keluarga, mungkin dengan sahabat kamu, dan tanyakan ke mereka secara rasional. Ada gak sih yang salah? Apa sih yang perlu dievaluasi? Tapi tetap kamu yang memutuskan apa yang mau kamu lakukan dan apa yang mau kamu jalani. Karena itu tanggung jawab kamu sendiri ya. Dan yang berikutnya selain support system dari orang terdekat tadi adalah, kadang, tapi kita yang tahu timingnya, kamu butuh bantuan profesional. Ya bisa jadi cerita ke konselor, kemudian datang ke psikolog, datang ke psikiater, atau ya sekedar cerita ke, mungkin kamu suka cerita ke pemuka agama disini. Ya terserah sih ya mana yang cocok, tapi itu penting banget untuk dapet penguatan, untuk dapet satu solusi dari hal yang mungkin ada ilmunya ya. Saya bilangnya ada ilmunya. Saya pun semenjak covid kemarin, ya ini cerita lagi pengalaman pribadi ya, banyak banget dapet klien itu yang berhubungan dengan relationship dan family. Jadi saya banyak belajar tentang hubungan, banyak belajar tentang keluarga secara real, bukan secara kata-kata puitis gitu ya, bukan secara yang romantis-romantis saja, walaupun itu perlu juga, tapi lebih kepada cara manage conflictnya, cara menyatukan dua pribadi ini, cara menemukan jalan tengah dari dua pribadi yang benar-benar berbeda, karena selama apapun teman-teman menikah nantinya, ini khususnya untuk teman-teman yang mungkin sudah menikah atau yang mungkin baru pacaran gitu, atau yang sudah pacaran, selalu akan ada kejutan, selalu akan ada hal baru, bahkan untuk diri kita sendiri gitu. Jadi bisa jadi ada beberapa sisi dari diri kita yang belum terbuka, belum terlihat, dan melalui perjalanan waktu itu akan terlihat. Nah mungkin itu sedikit ya pembahasan tentang trauma bonding, jadi saya harap teman-teman yang mungkin kamu atau orang terdekat kamu yang mengalami menghadapi hal tersebut, coba deh evaluasi ya, sadar diri dulu evaluasi, kemudian cari support system entah dari orang terdekat, dari orang yang mungkin kamu tahu bahwa dia nggak akan mau mencelakai saya, jadi saya nanya hal-hal yang mungkin saya perlukan, dan juga bisa minta bantuan profesional. Dan yang berikutnya, yang poin terakhir adalah tegas. Menyatakan bahwa ketika hal ini menyakiti saya, saya harus akhiri, saya harus putuskan untuk tinggalkan. Banyak memang ketakutan-ketakutan ketika kita yang masih ada dalam hubungan yang nggak sehat itu untuk keluar. Ya kalau kita di luar hubungan itu mungkin mikir, yaudah tinggal keluar aja, yaudah tinggal putus aja, yaudah tinggal cerai aja, ada juga yang begitu kan. Tapi kalau kita dalam hubungan itu kompleks, nggak semudah itu, saya paham, nggak semudah itu. Nggak dengan waktu yang singkat untuk kita bilang bahwa udahan, butuh proses. Butuh proses menerima, butuh proses mengakui rasa sakit, itu nggak enak kan, butuh proses mengakui bahwa saya gagal. Dan nggak enak ketika kita mengakui bahwa saya gagal dalam berhubungan, saya gagal dalam pernikahan, itu lebih pahit lagi, lebih lama lagi pulihnya. Tapi tetap ya teman-teman, selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, selama kita masih punya waktu, sebenarnya masih ada cara untuk memperbaiki. Entah itu memperbaiki hidup kamu, memperbaiki hubungan kamu, tergantung cara mana yang mau kamu pilih dan kamu ambil. Tapi saran saya adalah, coba deh concern ke diri sendiri dulu. Saya selalu bilang, mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah dengar, ketika kita jalanin hubungan sama orang, jangan sampai tujuan kita adalah untuk mencari, bahkan mencuri kebahagiaan dari orang lain. Tapi coba deh, kita sudah bahagia dulu dengan diri kita sendiri. Jadi ketika kita mencari pasangan, kita nggak mencari kebahagiaan, tapi menambahkan kebahagiaan yang sudah kita miliki. Oke, itu sedikit ya, materi pembahasan tentang trauma bonding, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan setelah ini, kita akan sedikit buka sesi Q&A, sambil saya bacain juga komentar-komentar yang dari tadi sudah masuk. Ini hari ini lumayan banyak ya, siang-siang. Tapi yang stay ada 100 penonton. Nah, mumpung banyak, jangan lupa download e-book gratis. Ini saya spill dulu ya, e-book gratis dari Psikolog ID. Kalau teman-teman download e-book ini full free ya, judulnya Healing with Meaning. Jadi bagaimana proses pemulihan, penyembuhan, South Healing melalui teknik logoterapi, tekniknya Viktor Frankl, akan saya jelasin. Cocok banget untuk teman-teman yang sedang mengalami perpisahan, kehilangan, bahkan untuk pemulihan diri sendiri. Sangat direkomendasikan, sudah di-download lebih dari seribu orang. Dan testimoninya bagus-bagus. Dan yang menarik lagi, setelah teman-teman download e-book ini, akan dapat 5 video series gratis juga, setelah claim. Jadi, bisa mampir ke link yang ada di bio, ya teman-teman. atau copy aja bit.ly slash e-book dash hwm. Itu ya untuk free e-booknya.